Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi sama saya Erisan di cerita seputar COVID Halo teman-teman semua, gimana bisnis? Lancar? Atau sudah banyak peningkatan? Saya doakan selalu ya, mudah-mudahan bisnis teman-teman roasting terutama Terus semakin berkembang Oh iya, di video kali ini saya mau sharing sama teman-teman Satu materi yang kemarin sebenarnya agak cukup membuat saya Saya kayaknya mesti bikin videonya Itu berdasarkan dari pertanyaan salah satu komentar Yang menanyakan tentang antara rose color dengan temperatur akhir ya Jadi saya disini mau sedikit sharing sama teman-teman Bagaimana sebetulnya antara rose color dengan warna hasil roasting Dengan temperatur akhir Apakah ada korelasinya ataukah berdiri masing-masing atau berbeda ya Jadi saya mau sharing sama teman-teman di video kali ini Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua So, ikuti videonya bersama saya Erisan Di cerita seputar COVID Apa sih rose color? Kadang-kadang kan kita dalam roasting itu suka ada yang nanya Mas atau bang atau om apa sih warna roastingnya Atau apa sih warna profilnya Ya kan seringkali kita ditanya kayak gitu kalau sama pembeli Sebenarnya warna yang bagus untuk roasting profile ini warnanya seperti apa Atau warna untuk espresso itu seperti apa Atau yang lebih sekarang lebih lagi-lagi memboomingnya itu manual brew Sebenarnya untuk filter itu warnanya seperti apa Nah jadi di video ini saya mau sharing sebetulnya apa itu rose profile Sorry color rose atau warna hasil roasting Ya dan bagaimana kita mengidentifikasinya dengan menghubungkan dengan room untuk apa Tempratuk akhir, tempratuk pada saat ngerosting Jadi karena kan gini ada beberapa buku yang saya baca juga yang merupakan salah satu Apa namanya dasar-dasar saya atau alasan-alasan saya dalam berbagi tentang pengatuan roasting Itu ada banyak beberapa guru-guru saya yang tidak secara langsung saya pelajari juga materi-materinya Jadi mereka adalah dari beberapa materi-materi yang saya miliki atau juga yang saya sharing Saya mempelajari materi-materi yang mereka sampaikan Lalu saya coba kembangkan, saya coba transitkan atau saya coba sharing dalam materi saya di youtube ini Nah jadi rose color, apakah rose color itu ada hubungannya dengan temperatur akhir Nah ini di materi ini yang mau saya sharing sama teman-teman semua Jadi kalau saya pribadi ya dan berdasarkan beberapa referensi buku yang saya baca Saya kalau dalam roasting, rose color atau tingkat kematangan warna dalam roasting Saya membagi menjadi 5 bagian Jadi yang pertama adalah saya memasukkan kategori kalau kopi yang sudah layak untuk dikonsumsi Sebenarnya walaupun ada level tingkat kematangan di bawah dari light rose ya Jadi masih ada yang kasih naman atau yellowing Nah itu masih Tapi kalau kopi yang sudah layak untuk dikonsumsi atau bisa kita nikmati Itu biasanya sudah masuk kepada tingkat warna light rose ya Light rose Nah jadi saya membaginya adalah light rose pertama ya Bagian ini ada light rose Nah ini saya masukkan light rose Nah dari light rose ini saya masukkan lagi ke light to medium Jadi dari light masuk ke medium Belum sampai ke medium tapi baru mengarah ke medium Jadi light to medium Nah lalu yang ketiga saya masukkan lagi medium Jadi ini sudah benar-benar medium color Warnanya sudah medium Kalau dalam coklat itu sudah coklat yang cukup jelas bukan coklat muda lagi Ya karena kan dalam kopi itu kalau light rose Light rose itu warnanya adalah coklat muda Coklat yang istilahnya dari perubahan dari kuning Ya dari yellowing dari warna yellow mau masuk ke fase coklat Ya jadi coklatnya belum cukup jelas masih coklat muda Nah itu kalau masuk kategori light rose Nah lalu kalau medium ini adalah warna coklat yang sudah cukup jelas Warna coklatnya biasanya juga diindikasinya adalah Ketika kita ngerosting itu warnanya atau bentuk biji kopi sudah Memasuki fase yang mengembang hampir ke dalam fase sempurna Ya biasanya kan dari mulai green bean ketika sudah siap dikonsumsi kopi itu mengembang Mengembang biasanya persentasenya di antara 18 sampai dengan 20% Besaran mengembangnya Jadi perbedaan antara green bean dengan roasted bean Kalau setelah di roasting itu perbedaannya kurang lebih di range 18 sampai dengan 20% Nah jadi kalau sudah fase medium itu dimana warna kopi atau juga mekarnya sudah memasuki fase kesempurna Dan biasanya juga ada indikasi lain adalah warna kulit bagian luar itu sudah muncul Kayak sedikit oil Bukan oil ya istilahnya sudah mulai shiny gitu Sudah mulai warna coklat yang bagus Nah itu sudah masuk ke dalam fase medium Nah selanjutnya itu masuk ke fase medium to dark Saya yang masukkan dalam nomor 4 medium to dark Jadi dari fase medium ini belum sampai kepada dark rose Tapi masih dari tengah-tengah biasanya Profile ini juga masuk ke kategori untuk espresso ya espresso Jadi warna untuk espresso Walaupun di zaman sekarang di dalam era perkopian sudah semakin berkembang Banyak sekali yang sudah menggunakan espresso dengan level medium atau light to medium Ya karena mengejar level sweetnessnya Walaupun tingkat membuat espresso dengan level roasting light rose ini Perlu pengetahuan yang cukup dalam dan karena ini tidak gampang ya Tidak gampang untuk mendapatkan espresso yang low acidity atau juga tingkat asam yang rendah Dengan profile light rose Nah yang terakhir adalah dark rose Yang terakhir adalah dark rose Nah ini walaupun ada masuk yang sekelas Spanish rose itu sudah masuk ke very dark Ya sudah hampir mendekati gosong Nah bagaimana sekarang hubungannya dengan temperatur Nah biasanya gini Kalau level roasting Level roasting yang sudah layak untuk diminum Sudah bisa dikonsumsi ya Ada marketnya Itu adalah biasanya setelah first crack Ya sudah first crack Nah first crack itu mayoritas kebanyakan Walaupun ada yang di bawah temperatur yang mau saya sebutkan ini Jadi first crack itu biasanya sudah mulai terjadi Dari suhu 100 Ada ya jadi ada kopi yang memang suhunya cukupnya 185 Ya sampai dengan 198 Biasanya ya ini adalah fase crack Walaupun saya menemukan kasus di mesin yang saya baru gunakan yang itu loring Itu ada kopi yang cracknya terjadi di atas suhu 200 Yaitu 201, 202 Tapi tidak semua Tapi rata-rata cracknya itu terjadi di bawah suhu 200 Ya begitu pun dengan mesin-mesin Drum tipe-tipe drum roaster yang pernah saya pakai Baik kopi Indonesia maupun kopi luar Itu rata-rata cracknya terjadi di bawah suhu 200 Nah ini adalah level first crack Nah setelah first crack ini Biasanya juga kebanyakan para roaster Mulai mengeluarkan Kalau misalkan mau merosting tingkatnya light roast Ya atau bisa kita kategorikan untuk level cupping ya Untuk coba dicoba Itu biasanya 1 menit atau 1,5 menit setelah terdengar bunyi crack Nah jadi biasanya kalau katakanlah Jadi saya memasukkan kategori light roast itu temperaturnya adalah Mulai kalau misalkan cracknya terjadi di suhu 185 Maka saya mengatakan kondisi light roast Itu temperaturnya berada di suhu 190 Ya sampai dengan 198 Ya jadi ini Saya suhu ini saya masukkan kategori ke dalam light roast Jadi kalau teman-teman misalkan Mengeluarkan suhu atau mengeluarkan kopi di suhu ini Itu masih masuk ke dalam kategori light roast Karena secara ini warnanya belum terlalu masuk ke medium Ya jadi itu pertama Yang kedua light to medium Ya light to medium berarti fase dari light Memasuk mendekati ke benar-benar yang namanya warnanya medium Ya nah jadi Saya mengategorikan disini Ya ini benar-benar berdasarkan pengalaman saya Berdasarkan pengalaman saya dengan saya memperhatikan warna dan temperatur Selama saya menjadi seorang roaster ya Nah jadi ini ketika dari light to medium itu dari suhu 198 Sampai dengan di 203 Ya di 203 Ini saya kategorikan masuk ke dalam fase light to medium Jadi mediumnya atau warna coklatnya belum betul-betul masuk ke dalam fase coklat yang clear Yang jelas gitu coklatnya Nah jadi fase ini masuk sekatuk oregano masuk Walaupun bisa berbeda Ada beberapa roaster mungkin yang berpendapat beda Tetapi Kalau buat saya Medium itu Masuk ke dalam kategori coklat yang sudah cenderung coklat tua ya Bukan coklat tua sekali Tapi coklat yang melalui coklat sudah sempurna Nah jadi Ini adalah fase light to medium Ya jadi Lalu berikutnya masuk medium Ya medium sudah kopi itu masuk medium Ini kalau di Indonesia Misalkan teman-teman ngerosin pakai tipe Mesin roaster drum roaster Ya itu di suhu di 203 Sampai dengan 208 Ya walaupun ada kopi yang sampai suhu 210 Itu warnanya masih medium Ya tapi mayoritas Jadi saya mengambil average atau rata-rata Ya jadi memang ada beberapa kasus Yang nanti misalkan kalau teman-teman Pak saya misalkan atau mas Atau kan saya di suhu ini kok masih medium Ada ya mungkin itu karena karakter mesin roastingnya pertama Atau juga bisa jadi karena karakter beansnya Nah itu beda-beda Tapi tidak banyak kasus-kasus itu Ya kayak kemarin misalkan ada yang menanya ke saya Kok apa namanya warna di suhu 150 Sudah berwarna coklat atau ini Ya itu harus ditelusuri Ditelusuri dari banyak hal Green beansnya, density-nya, kadar airnya Ya juga Jadi itu bisa di cross-check Bisa ditelusuri Kenapa kok kopi saya di suhu tersebut Sudah berwarna coklat Nah jadi ini suhu Nah yang masuk medium to dark Yang sudah masuk ke pasar Biasanya ini adalah profile espresso Untuk sekelas-kelas Italian style Italian style yang mengutamakan kepada body Ya warna crema yang brown color gitu kan Dan mengurangi rasa manisnya ya Kalau sekarang kan karakter espresso Kebanyakan para pelaku kopi sekarang Terutama yang sudah terjun ke specialty kopi Lebih mendominasi, mengeluarkan manisnya Dibandingkan bodinya Oke Nah jadi di suhu ini Ini biasanya masuk ke 208 Sampai dengan maksimal 215 Kenapa saya kasih temperatur lebih Karena ada beberapa mesin roaster juga yang Istilahnya Di suhu tersebut Masih cukup light Nah ada suhu yang sudah Jadi warnanya agak berbeda Nah ini perbedaan diantara beberapa jenis mesin roaster Ini kembali lagi adalah karakter mesin roasternya Ya walaupun biji kopi yang sama Itu pengalaman saya juga di beberapa kopi Misalkan contoh kopi Indonesia Ya saya ada ngerosing kopi Jawa Belawan Saya ada ngerosing Jawa Pancur Saya juga ada ngerosing Bali Kintamani Ya karena kebetulan saat ini saya kan tidak di Indonesia Jadi saya lebih Varian kopi Indonesia nya tidak terlalu banyak Nah jadi ada kayak kopi Java Itu ketika saya menggunakan mesin toffer Itu di warna 205 Itu sudah agak coklat Tapi di mesin gisen Misalkan Itu di 206 Atau juga kadang-kadang 203 Sudah masuk ke fase medium Nah jadi sebenarnya gini Indikasi warna ini Harus menjadi perhatian kita sebagai seorang roaster Selalu mencatat Oke saya di suhu tersebut Warnanya seperti ini Saya di suhu ini Warnanya seperti ini Nah jadi itu juga untuk mememorize kita Ketika kita mau ngejelasin sama orang lain Ya jadi kita ingat gitu Oh suhu temperatur segini tuh Warnanya seperti ini Crack ini di suhu seperti ini Lalu warnanya seperti ini Dan baunya seperti apa Itu yang selalu kita memorize sebagai seorang roaster Ya jadi Jangan Sebagai roaster itu jangan menjadi pekerjaan rutinitas Ya rutinitas hanya masukin biji kopi Lalu nunggu waktu Nunggu waktu selesai bunyi crack Sambil main handphone Ya Jadi jangan menjadi sebuah rutinitas yang membosankan Tapi Terus Kita coba untuk mencari tahu Oh warna Bau di suhu seperti ini Baunya seperti ini Kopi ini baunya seperti ini Dan selama-lama itu akan Bisa mememorize sendiri Seringkali ada yang bertanya ke saya juga Misalkan Walaupun jarak jauh Kadang-kadang saya bisa Berbagi Karena ini Pengalaman ya Jadi pengalaman Pengalaman yang sudah saya lalui Lalu saya coba mememorize Di isi kepala saya Ketika ada orang bertanya Kenapa ini begini Saya coba Oke Oh dulu saya pernah mengalami seperti ini Oh saya pernah Tadi itu yang saya sharing Itu yang saya coba saya sharing Nah Di bahasa berikutnya adalah Dark Rose Ya ini dark Dark ini biasanya sudah Cukup Biasanya di atas 215 derajat ya 215 Sampai dengan 225 Ya 225 Jadi dark itu biasanya indikasinya adalah Sudah mulai keluar Biasanya sudah lewat fase Second crack Sudah mulai keluar ada bintik-bintik minyak Di biji kopinya Ya Jadi memang itu sudah masuk ke fase dark Nah biasanya karakternya pun Sudah kehilangan sweetness Lebih cenderung bitters Lalu tingkat penyusutannya juga lebih tinggi Biasanya sudah di atas 20% penyusutannya Nah beda dengan level-level sebelumnya Nah jadi Ini yang saya mau sharing sama teman-teman Jadi perbedaan antara rose color Karena ada buku juga yang menyarankan Contoh misalkan developing time Bagaimana sih hubungan dengan developing time nih Ya Yang jelas gini Semakin Kalau developing time Itu kita ngatur Berapa banyak persentasenya Walaupun misalkan Di suhu yang ini nih 208 Atau 29 Misalkan Cukup tinggi Tapi developing time-nya Bisa kita atur Misalkan Hanya di 15 Atau 20% Bagaimana caranya Ya berarti Ketika mulai Crack-nya itu Cara kita mengontrol ROR-nya yang kita lakukan Ya Jadi kita kontrol ROR-nya Jangan terlalu Dikit juga Kenaikannya Tapi juga jangan terlalu besar Jadi kita membagi Oh sayang Target saya di suhu ini nih Target akhir saya Sementara Crack-nya Misalkan di suhu 100 Misalkan nih Misalkan ya Target akhir Target Target temperatur akhirnya Di 208 Tapi Crack-nya terjadi Di suhu 195 Misalkan Oke Nah tinggal dikurangin saja 208 Dikurangin 195 Itu ada Berapa derajat tersisa Ya Berapa derajat tersisa Dan berapa Derajat yang tersisa ini Mau berapa menit Kita Mau raihnya Ya jadi Caranya begitu Mau berapa menit Nah lalu tinggal kita Lihat di mesin kita Oh Kalau saya Posisi apinya Seperti ini Biasanya Kenaikan suhunya Sekian Banyak Ya Nah berarti Atau Oh kalau saya buka Airflow Seperti ini Biasanya Penurunan suhunya Sekian banyak Nah jadi sebenarnya Temperatur akhir itu Adalah tujuannya Tujuan kita Tapi cara kita Mencapai Tujuan itu Yang berbeda-beda Oke So jadi Ini video yang Mau saya sharing Sama teman-teman semua Mudah-mudahan Bermanfaat Ya Mudah-mudahan bermanfaat Dan kalau Bermanfaat Silahkan Sampai ketemu lagi Bersama saya Garisan Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kopi Indonesia